Baik selanjutnya Saya sudah memilih 5 terbaik Siapakah dia Mungkin dari Pembelian ini sudah ketahuan ya Saya mulai dari nomor 5 Terbaik kelimanya adalah Punya Adam Nurado Disini Komplit ya lumayan Pengertiannya Pengertiannya gak ada ya Pengertiannya gak ada Tapi dia sudah Menunjukkan apa ya Font family nya ini Secara komplit Kemudian dia juga ngasih contoh Misalnya Roman, times new roman seperti apa Slip type seperti apa Bahkan dia juga Membuat sampai misalnya Sampai monospace juga Jadi effortnya usahanya benar-benar ya Memang kesannya Ini tuh gak rapi Tetapi memang style nya seperti itu Jadi dia berani aja Berekspresi Dan juga Alurnya terlihat jelas Jadi mana yang ditekankan itu Cukup terlihat lah disini ya Walaupun Kayak disini ini terlihat Kayak terlalu dipaksakan Jadi ini gak muat terus Dia geser kesini Oke Mungkin saya zoom sedikit Jadi disini dia cerita Masalah Historinya Cuman disini Ada Something yang kayak Dipaksain gitu ya Gak apa-apa Oh ini Ini kecil ya Apa namanya Pengertiannya Oke Sejarah pengertian ada Kemudian istilah-istilah ada Oke ini bagus Ekspresif Cuman lain kali Kalau memotret Jangan ada objek di sekitar Jadi anda bisa cropping ya Terus Datar aja Nah Yang keempat Punya Taris Febriani Ini mungkin Terinspirasi dari Candy Crush Kali ya Kalau saya melihat ini Jadi kayak dunia Permen Tapi Candy Crush Versi Indonesia Jadi ada permen kaki Kayak gini Mungkin anda dulu Penggemar Salah satu penggemar Permen ini ya Oke Ini bagus Idenya Anda cukup berani Cuman sayangnya Apa Di belakang teks ini Banyak Ilustrasi Ilustrasi Candy Memang temanya Seperti itu sih ya Cuman hati-hati ya Jadi ilustrasi Yang ada di belakang Teks Di belakang tulisan ini Tidak selalu Lebih baik Kalau misalnya Seperti ini Bisa mengganggu Keterbacaan Nah sebaiknya Seperti apa Anda bisa buat yang Lebih transparan Gitu Kalau memang disini Ada tulisan Nah kalau misalnya Ilustrasi di luar tulisan Tidak masalah ya Tidak menimpa Maksudnya Tidak di backgroundnya Teks itu bebas Justru malah dibuat besar Atau dibuat Apa namanya Kontras Tidak masalah Tetapi Kalau di belakang teks Hati-hati Nanti dia bisa mengganggu Oke Kemudian Nah ini Ini terinspirasi Dari Virus Corona Bagus Idenya Ya Cuman Kayaknya Pernanya Kurang tajam Kenapa Tidak di Apa ya Drawing Atau mungkin Mau pengen Kelihatan Efek-efek Yang kayak Apa namanya Dia Klasik Seperti itu Jadi Warnanya Sesuai tema Lagi Muram Oke Ini bagus Kemudian Disini Wow Ini Bagus Juga Bagus banget Punyanya Dia Dia Ngirimin Dua versi Foto Nah Buat teman-teman Yang lain Kalau Mengirimkan Foto Yang seperti ini Walaupun ini Juga gak Perfect Amat Sebenarnya Garis-garis Kayak gini Kan gak Usah Bisa Anda Hindari Anda Gak Ikut Frame Nah Intinya Ini tuh Kelebihannya Adalah Bener-bener Terstruktur Jadi Kalau kita Ngelihat Gampang Banget Dipahami Main Map Komunikatif Sekali Komposisi Warnanya Juga Menarik Kemudian Alu Berfikirnya Jelas Disini Komplit Ada Mulai Font Jenis Font Sampai Ada Font Tambahan Juga Ini Bagus Nah Ada Yang Terbaik Wow Ini Bagus Banget Jadi Punyanya Arzul Mostakim Jadi Ini sih Sebenarnya Gak Gak Terlalu Main Map Jadi Dia Lebih Kayak Infografis Tapi Lebih Kepos Bola